PENYEMBUNG 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 Lazimnya, syarat pernikahan secara umum adalah adanya dua mempelai, akad, dan saksi. Kalau ini terpenuhi, maka sahlah sebuah pernikahan. Adapun ritual-ritual yang ada, hanyalah sebagai penyembung adat saja, walaupun seumpama tidak diadakan pun, takkan mengurangi esensi atau kesahian sebuah pernikahan. Jika di banyak tempat umumnya seperti ini, ternyata tidak di belahan bumi yang lain. Ada banyak ritual pernikahan di luar sana yang mungkin bagi kita adalah hal yang sangat aneh atau bahkan sangat tabu karena cenderung nyeleneh dan tidak masuk akal. Salah satunya adalah ritual yang dilakukan oleh suku Sambian yang ada di Papua Nugini. Di sana, remaja laki-laki dan perempuan harus meminum cairan semen dari seorang warrior atau sosok terkuat di suku tersebut. Prosesi ini harus pernah dilewati para remaja pria dan wanita, apalagi jika hendak melangsungkan pernikahan. Tak hanya suku Sambian, masih banyak ritual-ritual pernikahan super aneh lain yang mungkin takkan pernah kalian bayangkan sebelumnya, namun ternyata ada. Tapi sebelum lanjut, dukung kita dengan klik subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kita bisa berbagi info unik dan menarik lainnya yang ada di dunia ini. Mungkin selama ini kita berpikir, kisah bertukar istri mungkin hanya ada di cerita-cerita bualan erotis yang tak jelas esensinya. Tapi siapa sangka, jika yang seperti ini ternyata benar-benar ada di dunia nyata. Sebuah suku di Siberia Timur, Konon melakukan ritual semacam ini. Konon ada masa di mana para laki-laki yang telah beristri akan membuat kesepakatan untuk bertukar pasangan masing-masing. Konon hal ini dilakukan agar roh-roh jahat bisa dibunuh. Tidak hanya itu, konon di dalam suku ini juga cukup lazim bagi seorang pria untuk memiliki beberapa istri sekaligus atau bahkan wanita yang memiliki beberapa suami. Di Mangia, kepulauan yang berada di selatan Samudera Pasifik diketahui memperlakukan sebuah ritual perkawinan yang super aneh dan tabuh luar biasa. Jadi di sana diwajibkan bagi para remaja laki-laki yang sudah beranjak dewasa untuk memilih salah satu wanita paruh baya di sukunya dan kemudian melangsungkan perkawinan dalam arti sebenarnya. Ritual ini sendiri tak hanya cinta semalam saja. Para remaja amatir ini akan tetap bersama pilihannya dalam rentang waktu yang tidak ditentukan. Tujuan dari ritual ini adalah sebagai bukti kalau si remaja sudah siap menjadi dewasa dan mencari pasangan hidupnya sendiri. Biasanya, dalam ritual perjodohan suku-suku di dunia, mayoritas didominasi oleh para pria. Maksudnya dalam hal ini, pria yang berperan aktif dalam memilih calon pendampingnya. Jika biasanya adatnya memang seperti itu, tapi hal seperti itu tidak ada di dalam adat suku kreung yang ada di pedalaman Kamboja ini. Adat dalam suku ini justru yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, yaitu wanita yang justru berperan aktif untuk memilih pasangannya. Caranya sendiri bisa dibilang tergolong sangat ekstrim. Jadi, para wanita yang akan memilih pasangan ini masuk ke dalam gubuk-gubuk yang masing-masing diisi oleh seorang pria. Di dalam sana, mereka tentu akan melakukan hubungan suami-istri. Setelah berpindah dari satu pondok ke pondok yang lain, maka si wanita akan memutuskan pria mana yang akan jadi pendampingnya sampai mati. Berbagi suami mungkin menjadi hal yang cukup lazim meskipun banyak ditentang di sebagian negara. Tetapi bagaimana kalau berbagi istri? Semua orang pasti sepakat jika hal tersebut adalah sebuah kegilaan. Meskipun demikian, diketahui ada sebuah suku di pedalaman Nepal yang sudah melakukan hal tersebut sejak zaman dahulu. Dari kasus poliandri yang pernah terjadi, biasanya seorang wanita akan memiliki beberapa suami yang random atau antara pria satu dan lainnya tidak ada hubungan persaudaraan. Tapi yang dilakukan suku Nepal ini tidak seperti itu. Seorang wanita bisa membagi cintanya kepada para pria yang masih bersaudara. Tak jelas kenapa bisa sampai seperti ini. Namun diketahui, hal ini dilakukan sebagai upaya penekanan angka kelahiran. Jika di suku pedalaman Siberia Timur aksi tukar istri dilakukan secara terbuka, lain hal dengan suku Woda Abe yang ada di Nigeria ini. Alih-alih membuat kesepakatan, mereka mencuri istri orang lain untuk dijadikan istrinya. Ritual ini diadakan setahun sekali dalam sebuah festival yang dinamakan Girewol. Tak sekedar mencuri saja, ritual ini dilengkapi dengan banyak hal. Misalnya pihak pria harus berpakaian super mencolok dan kemudian melakukan tarian-tarian khusus. Mencuri istri orang lain tentu tidak mudah. Tapi jika memang berhasil melakukannya tanpa ketahuan, maka mereka resmi mendapatkan istri yang baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!